Shalom, selamat pagi, sate pagi hari ini bertemakan The Leaser, firman Tuhan terambil dari Galatia Pasal 5 ayat 16 sampai dengan 25, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Jika kita adalah penggemar komik atau film Spiderman, maka pasti kita tidak asing lagi dengan seorang tokoh fiksi Yang bernama Kurt Connors Tokoh ini adalah salah satu musuh terbesar Spiderman Kurt Connors adalah seorang ahli benda yang terdapar di kemiliteran Amerika Yang bertugas mengobati tentara yang terluka di medan perang Suatu hari terjadi ledakan dalam perperangan yang membuatnya terluka parah sehingga lengan kanannya harus diamputasi Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya dokter Kurt Connors menjadi seorang ahli biologi yang secara fokus mempelajari tentang kemampuan hewan-hewan reptil Untuk menumbuhkan kembali bagian-bagian tubuh mereka yang terpotong Semua ini dilakukan dalam upaya untuk menumbuhkan kembali lengan kanannya Kemudian dia pun melakukan uji coba menggunakan sampel DNA dari seekor kadang dan menyuntikannya ke tubuhnya sendiri Awalnya lengan kanannya memang berhasil tumbuh kembali Namun semua itu membawa efek samping bagi tubuhnya Dokter Connors berubah menjadi seorang manusia kadal raksasa yang buas Dan kehilangan akal sehatnya Kemudian dirinya dikenal sebagai The Leesel Dia pun akhirnya membawa kekacauan di kota Sehingga Spiderman berulang kali harus memantikan dengan cara menemukan formula Yang dapat mengembalikan The Leesel ke wujud manusianya Sayangnya efek dari DNA kadal tersebut tidak bisa hilang sepenuhnya Dalam wujud manusia Dokter Connors sering membantu Spiderman menumpas kejahatan Namun jika dirinya mengalami stres atau tubuhnya terkena reaksi kimia Maka dokter Connors akan berubah kembali menjadi The Leesel Dan menyerang Spiderman Kejadian ini terus berulang berkali-kali Seperti yang digambangkan oleh Dokter Connors The Leesel Di dalam diri kita juga ada dua hal Yaitu roh dan daging Seperti yang ditulis di dalam Alkitab Bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Pertanyaannya Yang manakah yang lebih mendominasi diri kita Keinginan roh atau keinginan daging Kita tahu bahwa roh selalu menginginkan yang terbaik bagi kita Dan selalu berusaha mengingatkan kita akan Tuhan Roh kudus adalah penolong kita yang selalu menegur kita Jika kita hendak berbuat salah Dan memberikan perasaan tidak nyaman ketika kita sudah melakukan perbuatan dosa Roh kudus juga lah yang akan selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan Agar kita tidak terjatuh dalam jerat dosa Namun di sisi lain Kedagingan seringkali berhasil Memenangkan diri kita Kedagingan selalu mengarahkan kita kepada keinginan Yang membuatkan perbuatan dosa Dan mengikat kita dalam kecanduan terhadap dosa tersebut Jika roh dapat mengubah kita menjadi seseorang yang baik Maka kedagingan bisa mengubah kita menjadi orang yang jahat di mata Tuhan Yang manakah yang lebih sering kita beri makan Lihatlah diri kita untuk lebih mendengarkan roh Amin Jika roh dapat mengubah kita untuk menangkannya Jika roh dapat mengubah kita 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 Terima kasih telah menonton! The soldier who had used his sword To pierce the body of our Lord Said truly this was Jesus Christ our Savior He looked with fear upon his sword Then turned to face his Christ and Lord Fell to his knees crying Hallelujah 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 In our hearts we know he died To save us from ourselves Oh hallelujah 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 But as they went to move the stone They saw that they were not alone For Jesus Christ has risen Hallelujah 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 Hallelujah